Kepolisian Air NTB mengirimkan bantuan logistik 2 truck box sembako untuk korban gempa di Donggala dan Palu yang diguncang gempa dan tsunami beberapa hari yang lalu. Bantuan berupa makanan ringan, makanan siap saji, dan mesin merubah air laut menjadi air tawar dikirim dengan menggunakan kapal Abimanyu milik dit Poliarut NTB. Direktur Polair NTB, Kombes Poli Imade Sunarta mengatakan, logistik berupa makan dan air menjadi prioritas, merupakan kebutuhan utama yang sangat dibutuhkan oleh korban bencana. Diberikan oleh Poli NTB berupa sembako, sebanyak 2 box truck yang akan kita selanjutkan langsung ke Donggala dan Palu. Karena yang sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat sana ya sembako termasuk air minum. Dan perlu kami informasikan bahwa kapal Abimanyu ini bisa merubah air laut menjadi air tawar yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat yang ada di Palu dan Donggala sekarang masalah air bersih dan makanan yang bisa untuk diolah untuk keluarga dan masyarakat yang ada di sana. Selain itu, sekitar 28 personil di Polair NTB dikirim untuk membantu korban gempa di Palu dan Donggala. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.